Intro Dalam peringatan wafatnya tokoh pahlawan nasional Pangeran Antasari ke-157 tahun 2019 banyak harapan disampaikan oleh bubuhan pejuang Petran yang merupakan tokoh pahlawan Banua sekitar 126 pejuang Petran yang tercatat tinggal di Banjarmasin kesejahteraannya masih jauh dari perhatian pemerintah bahkan ada sebagian yang kada memiliki tempat tinggal Dalam peringatan wafatnya tokoh pahlawan nasional Pangeran Antasari ke-157 tahun 2019 banyak harapan disampaikan oleh bubuhan pejuang Petran dan merupakan tokoh pahlawan Banua Abdul Selamet salah seorang pejuang Petran W.R.T.O.K.U.N.I.P. besokan Jumat 11 Oktober 2019 memadahkan sekitar 126 pejuang Petran yang tercatat tinggal di Banjarmasin kesejahteraannya masih jauh dari perhatian pemerintah bahkan ada sebagian yang kada memiliki tempat tinggal menurut Abdul Selamet, bubuhan pejuang Petran berharap pemerintah bisa membangunkan tempat tinggal bagi mereka selain itu pihaknya Jumat meminta kepada pemerintah agar bisa dibangunkan kantor sendiri yang dihususkan bagi pejuang Petran karena selawas ini pihaknya masih berkantor di tempat yang bukan milik pejuang Petran walaupun begitu ujar Abdul Selamet, bubuhan pejuang Petran merasa bersyukur karena pemerintah telah memberikan tali asi sebagai salah satu upaya mensejahterakan pejuang Petran selama ini pemerintah daerah, baik pemerintah, maupun pemerintah sudah mempartikan sama Petran-Peteran mungkin apalagi yang diinginkan untuk para Petran ini Pak ya paling tidak kalau tolong kesejahteraannya dipikirkan salah satunya apa sih Pak? salah satunya mungkin dalam hal ini sementara yang Petran itu kan masih ada yang belum punya rumah kalau nanti umapanya bisa diperjuangkan seolah alhamdulillah jadi untuk teman-teman sendiri Pak cukup banyak yang masih belum memiliki pekerjaan? iya Pak masih banyak untuk kantor Petran sendiri sejauh ini gimana? kantor Petrannya sampai saat ini untuk cabang ini masih di atas di pasar itu jadi harapan nanti Bapak-Balikota tak bisa menerjuruhkan untuk dibangun Petran untuk kantor pejuang Petran untuk Kota Matiak sementara itu Kepala Dina Sosial Kalimantan Selatan Siti Nuraini memadahkan untuk dana bantuan pembangunan tempat tinggal bagi bebuhan pejuang pahlawan di Kalimantan Selatan memang belum ada karena pihaknya terlebih dahulu memfokuskan kepada bantuan bagi bebuhan warga miskin Siti Nuraini berjanji akan mengupayakan One mendiskusikannya dengan stakeholder lain mengenai keinginan bebuhan pejuang Petran yang ingin dibangunkan tempat tinggal tersebut ada sebagian pejuang Petran yang belum memiliki rumah mungkin dari Dina Sosial sendiri gimana Bu? ada program Kak? kita tidak ada program untuk pengadaan itu ya rumah untuk para peta tapi mungkin nanti kita dijarakan dengan pimpinan gimana bagaimana sebaiknya tapi kalau di Dina Sosial sendiri memang ada Kak Bu untuk para peta ini? tidak ada kita kita cuma ada rumah tidak layak ini untuk PMKS itu punya 6 masalah sejahtera berjaya itu kita bangunkan yang layak untuk dibeli tapi untuk Petran tidak ada khusus tidak ada memang khusus terima kasih terima kasih terima kasih